Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya ada orderan di Lazada buat 4 roji di Lazada Saya akan tes dulu unitnya Ini adalah scan snap S1300i dari Fujitsu Saya akan tes dulu Langsung aja saya loading untuk dokumennya disini Untuk unit ini dia tidak memerlukan adaptornya Masih bisa tidak memakai adaptor Jadi portnya USB to save unitnya dan kabel data seri B Disini saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim Untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal Pastikan anda sudah menginstall terlebih dahulu aplikasinya Kalau sudah anda bisa lihat disini yang tanda panah ini Baru klik ada scan snap Untuk logonya bisa berwarna hitam atau berwarna biru tergantung pada saat anda menginstallnya Dan memilih warnanya juga Baik disini kalau sudah ada logo seperti ini kita beri kanan Kita masuk scan button setting Disini ada aplikasi shape dan scanning Kita mulai dari scanning aja Karena aplikasi sedang kita gunakan Shape nya nanti ada juga di bagian akhir Untuk scanning disini ada image quality Ada automatic resolution, normal, better, base dan excellent Tentu saja excellent lebih bagus Dengan kapasitas 600 dpi nantinya Untuk hasilnya nanti 600 dpi Dan hitam putih di 1200 Baik disini ada juga base 300, better 200 dan normalnya di 150 Baik disini kita akan coba di 150 Untuk warna saya pilih disini color Ada juga gray dan black and white Kalau misalkan tidak mau pusing silahkan pilih auto color detection Saya pilih color Untuk proses scanning disini saya pakenya duplek Duplek, simplek Disini ada dua opsi Saya pake duplek Image rotation saya pake automatic Dan disini saya centang blank page removal dan continuous scanning after last page Disini ada option nya Lalu option Kalau kita klik seperti ini Tidak kita perlukan Jarang juga yang masuk disini Nah disini ada Descue by text on document Reflect document Seperti ini kalau diperlukan silahkan Nah disini Kita masuk di file option File option nya disini format nya bisa pdf dan jpeg Hanya ada dua ya disini Jadi saya pilihnya pdf saja Dan support Select ocr Dan convert to searchable pdf Untuk paper disini dokumen nya bisa sampai di legal atau Folio ya Ada letter dia lebih lebar dari 4 Untuk letter Untuk legal dia lebih panjang dari 4 Kali ini saya pake ukurannya Automatic ya Automatic detection Kalau sudah kita apply Apply dan klik ok Untuk proses scanning nya Ada di lampu warna biru Ini kita tinggal play Pencet aja Lampu nya yang warna biru Kita bisa lihat nanti untuk Proses scanning Nanti Proses feeding nya Seperti ini Lampu nya kedip-kedip ya Itu bukan error tapi Lagi proses running Untuk hasil bisa tampil disini Disini anda bisa mengetahui settingan yang tadi anda kasih Format nya apa ya disini Dan disini udah kelihatan ada dua lembar satu halaman ya Satu halaman satu lembar ya Satu lembar dua halaman Seperti itu Kita tunggu sampai proses scanning nya selesai Kita lihat proses feeding nya Proses scanning nya Seperti itu Ini saya kasih di 150 dpi ya 150 dpi Oke disini anda sudah bisa lihat ada 4 lembar ya Berarti ada yang dihilangkan ini Harusnya 4 lembar kan 8 Disini ada remove blank page Karena tadi saya aktifkan Remove blank page Oke kita tunggu Untuk hasil akhirnya Untuk hasil akhirnya Oke Setelah ini ada 7 7 lembar Harusnya disini ada 14 ya Karena disini tadi ada yang dihilangkan Jadi disini tidak terbaca Nah disini anda bisa klik continue Kalau misalkan mau nambah lagi dokumen Misalkan Disini saya tambahkan satu dokumen ya Misalkan disini saya Sebentar takutnya Kusut 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 Apa namanya Nyangkut ya Nah disini Kita klik continue scanning Nah disini Nah disini dia akan masuk Fitting ya Oke karena disini saya tambahkan satu Lembar Jadi disini nambah ya Satu lembar kan depan belakang Kalau sudah kita klik disini Nah disini kita scan to folder Nah disini kita scan to folder Anda bisa bisa scan to email To print To bugger drive ya To picture folder Jadi saya Setnya to folder ya Nah disini kita tinggal kasih nama aja Untuk orderannya Atas nama Faturozi ya Oke Seperti itu Nanti saya taruhnya di desktop Kalau misalkan mau ditaruh di tempat lain Tinggal di crawl saja Nanti anda bisa taruh di tempat lain ya Dan bisa bikin folder juga Oke Misalkan saya taruh di desktop Kita klik ok Baru kita klik save ya Success Oke Dan disini sudah tampil Faturozi Kita buka dulu Untuk hasilnya Seperti ini Ini bagian belakang ya Ini depannya Seperti ini Alhamdulillah bagus Normal Selisanya juga masih jelas ya Oke Itu aja untuk hasil testnya Kita bisa rotet dulu Seperti ini Nah biar tampak Terima kasih Ya terima kasih Satur nohon Dan ya Pelengkapannya Saya kasih tabel data Terus tabel Force power to USB Dan drivernya Nanti saya kasih barcode Di dalamnya ada Tinggal di install aja Eh apa namanya Di scan Nanti linknya di copy Ini Terus Disimpan di Apa namanya Whatsapp web Nah disitu anda tinggal copy aja Ke Google Drive ya Jadi kan dari handphone Pakai Google Lens ya Nanti kan di copy Dikirim ke Whatsapp sendiri Anda buka Whatsapp di Google Eh apa namanya Di desktop ya Di desktop Di Whatsapp web Nanti disitu kan sudah tampil di Whatsapp kita sendiri Baru linknya di copy ke Google Chrome Nanti silahkan di download Kalau sudah dapat di download Silahkan di install Untuk driver Sama softwarenya Seperti biasa Ya Sekian terima kasih Hatur Nuhon Assalamualaikum